selamat menikmati selamat menikmati tuan-tuan kena ambil pelajaran sehingga kan kata sahabat pemimpin terbaik sepanjang zaman adalah Omar siang malam dia berjalan cari anak yatim dengan ibu tunggal kerjanya membantu bantu anak yatim ibu tunggal dan dia pikul makanan dalam keadaan orang tu tidur diantar bantuan ada satu cerita Omar Al-Khattab dulu pernah zaman dia kena wabak disebabkan masa tu cuaca panas melampau yang mana dalam kitab Mu'jam Mubul dan disebutkan orang masa tu ramai yang kebuluran jadi Omar pun bawa pembantunya nama Zaid bin Aslam kata Zaid malah Omar turun pada dia tinjau sendiri dia tak percaya laporan daripada agensi-agensi kerajaan dia pergi tengok sendiri Omar tengok dalam kemah-kemah orang kampung ada satu kemah dah tengah malam api masih menyala orang tu tengah memasak Omar pergi dekat dia dengar budak-budak menangis dia pun tanya khabar makcik apa khabar makcik ni tak tahu ni Omar dia ingatkan NGO mana nak hantar makan lak-lak-lak jadi dia pun ni masak untuk anak-anak Omar pun tengok masak apa rupanya makcik ni rebus batu pun tak ada makanan Omar tanya kenapa rebus batu anak saya ni lapar saya tak tahu macam mana nak diamkan dia saya rebus batu nak suruh dia galik je kalau dia ada makanan sebenarnya tak ada pun jadikan dia langit-langit dia penat dia tidur lah melintik air mentah Omar sampai rebus batu makcik iya nak alap khalifah apa yang dia tahu dia tak tahu tu Omar khalifah makan mewah majlis sana sini orang raih dia duat atas pentas jambuan macam-macam pukul gong potong belon macam-macam kami tengah susah ni bukan B40 lagi lah ni bawah pada B lagi dia ni Omar tanya kenapa khalifah buat begitu boleh makcik itulah dia nak jadi pemimpin dia lupa kita kita yang milih dia lelah dia lupa kita mesej tak jawab nak jumpa kena appointment lah dengan dia dengan PE dia dengan siswa dia sama sombong semua nak jumpa kami susah eh lem kena dengan dia nak ada pun ni contoh 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 dulu yang tak ada jawatan mesej jawab whatsapp group aktif sekarang lab group ni contoh 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 Omar bila kena sekolah dengan makcik ni menangih dia maka kata Omar akulah pemimpin paling buruk dalam dunia ni kata dia apa sebab kerana aku kenyang rakyat aku lapar akulah pemimpin paling buruk sekali kata Omar tuan-tuan kita sebagai pemimpin kalau perut kita besar kenyang banyak pergi keluri tuan-tuan upload dalam medsos sedarlah ada rakyat sedar susah tengah melengok jangan kongsi sangat sampai kata Omar akulah pemimpin paling buruk kalau aku kenyang rakyat aku lapar jangan jangan upload sangat nak pergi ke London pergi ke mana boleh pakai black card je jangan tunjuk main mewah handbag pakai plastik bag jangan tunjuk sebab orang susah ramai orang susah ramai macam kami lah jadi imam kami pun geti main snooker tapi tak boleh main snooker kami ni menyanyi terangat tuan-tuan kukiran kalau ada terus saya boleh main kukiran tapi dah jadi imam dah tak boleh tunjuk lagi dah nak nyanyi pulang kereta tu tingkap nyanyi dengarkanlah janyi lah eh pandai kan nyanyi sebenarnya sama jadi pemimpin walau macam mana pun tak boleh tunjuk senang sebab orang susah ramai kecuali kalau kampung tu semua dah senang semua inilah pengorbanan kita menjadi pemimpin tanda kita sayang ada kesalingan sebab itu nabi pernah mengingatkan kata awam bin malik khiyaru a'immatikum allazina tuhibbunahum wayuhibbunakum wayusallunakum alikum watusalluna alaihim sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang cinta kepada kamu sebaik-baik pemimpin adalah yang mendoakan kepada kamu jadi kalau kita jadi pemimpin kita mesti cinta kepada orang kita sebuah buruk pemimpin adalah mereka benci kamu dan kamu pun menyampah dengan mereka sebuah buruk pemimpin adalah mereka yang mengutuk kamu dan kamu pun melaknat mereka halis riwayat imam muslim jadi ayuh para pemimpin kena sayang orang di bawah jangan lebih-lebih sangat kalau mereka susah santuni Omar Al-Khattab lepas kena sekolah dengan makcik itu dia terus pergi Baitulmal dia tanya pegawai Baitulmal mana barang-barang makan untuk orang susah baksini aku pikul kata sahabat kana yahmil jarah berdaqiq ala zahri lil'aram wal'aitam Omar ambil guni taruh atas bahu dia petugas di Baitulmal teguh wahai amirul eh tuan biar kami langkat tuan pula mengangkat pula Omar terus marah kepada dia kau nak bikul dosa aku daripada masyar kau tak nak bikul habis aku bikul biar aku yang bikul Omar sendiri hantar dia pergi ke pondok dia agih-agihkan maka ini pemimpin kita kena jagalah benda ini agama suruh jaga dan orang tua-tua kita pun suruh jaga kesalingan buat di pengunjungnya ayolah para pemimpin sekalian kita adalah cerminan daripada rakyat kita sedarlah bagaimana keadaan rakyat begitulah keadaan pemimpin pernah dulu Serena Ali didatangi seorang khawarij dia tanya kepada khawarij khawarij dia tanya kepada Serena Ali tuan kenapa zaman tuan jadi pemimpin negara kita huru-hara zaman dulu time Omar zaman Osman zaman Abu Bakar negara kita tenang damai saja tapi bila tuan jadi pemimpin barang mahal dicontoh barang mahal orang berani kutuk agama berani buat stand up komedi contoh sajalah kenapa tuan zaman dulu orang tak berani tuan buat macam ni zaman tuan pula orang berani apa jawab Serena Ali zaman Abu Bakar Omar jadi pemimpin rakyatnya adalah orang macam aku tapi zaman aku jadi pemimpin rakyatnya macam kau itu yang jadi uru-hara cuba orang macam aku jadi rakyat taklah jadi macam ni walaupun cakap Serena Ali itu berlapik berkias tapi ada benarnya apa yang rakyat itulah pemimpin maka marilah kita didik juga masyarakat kita tak lama lagi nak pelayan raya nak bersiasa nak bersiasa selakan tapi kata orang tua-tua pertama pantang bersiasa yang tidak senonoh cabar mencabar mencari musuh ke dalam bertikai keluar bergaduh rakyat sengsara negeri pun runtuh kedua pantang bersiasa menurutkan nafsu berebut kuasa palu memalu tamakkan harta tak ingat malu negeri rosak banyaklah seteru ketiga pantang bersiasa mabukkan pangkat berebut kedudukan jilat menjilat berebut kuasa hambat mengambat negeri rosak lama pun cacat hidup mati akan dilaknat keempat pantang siasat memecah belah mengandu domba umat manusia baik sekaum sesuku bangsa maupun antara keluarga dan marga ingatlah tuan-tuan hati-hati emas memang kuning tapi bukan semua yang kuning itu emas antara intan dengan kaca pandai-pandailah kita membezakan kerana ini zaman packaging barang dalam tak tahu apa bungkusan itu yang mustahak orang penting packaging ayo kita bersatu pesta sudah selesai sing-singkan lengan baju rapatkan soft ini zaman cuci piring moga-moga apa yang kita bahaskan malam ini memberi mampaan kepada kita bersama amin amin saya sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan mohon maaf sebarang kekurangan moga-moga kita bertemu pada lain-lain kesempatan Allah khatab radiyallahu'an jadi kita bisa belajar juga guys bawasannya kalau kita menjadi seorang pemimpin maka lihatlah ya rakyat-rakyat kita seperti itu jangan sampai istilahnya kita kenyang rakyat kita kelaparan sama halnya ketika kita dalam keluarga jangan sampai istilahnya ada yang kelaparan seperti itu selagi kita mampu maka kita memberikan kepada mereka ada hak orang lain di setiap harta kita jadi jangan sampai istilahnya kita tamak kita istilahnya serakah dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita syukuri apa yang telah Allah berikan ya kan dan juga istilahnya jadikan harta itu berkah dengan sedekah dan juga istilahnya membayar zakatnya terima kasih di tengok video ini guys apabila ada salah kata mohon dimaafkan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua terutama bagi saya sendiri dan kami ucapkan terima kasih usahat badali sya'alaudin kita doakan semoga ustaz senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dijauhkan dari segala marah bahaya marah betaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit amin amin ya rabbal alamin terima kasih guys sudah tengok video ini sampai selesai jangan lupa untuk di like share komen dan subscribe tazkira ustaz dan juga cak mujib tv sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton